PEMBICARA 1 Pengguna Arcecoin atau dikenal dengan aset digital kembali bergairah di Sumatera Barat. Bahkan tercatat sudah ada ratusan pengguna aset digital ini yang tersebar di Sumatera Barat. Bahkan oleh Arcecoin saat ini terus mengalami peningkatan nilai yang dengan satuan USD per Arcecoin-nya. Berkaitan dengan hal itu, Arcecoin Indonesia menggelar seminar baru-baru ini di Pangeran Beach Hotel. Gelaran blockchain bisnis seminar ini sambut antusias masyarakat yang tidak hanya datang dari wilayah Sumatera Barat saja, tapi juga dari luar provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya, bisnis ini dipandang sebelah mata, namun saat ini kembali bergairah. Melalui seminar ini, selain untuk mengedukasi juga lebih memperkenalkan lagi Arcecoin ke tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya menggelar seminar, Arcecoin Indonesia juga memberikan bantuan kepada ayasan rumah gadang serebar palsi Sumatera Barat. Kami akan memperkenalkan aset digital yang sekarang sudah marak di dunia. Dan kami dari tim Global Transformation Academy sedang memperkenalkan sebuah aset digital atau flip-flop currency yang bernama Arcecoin. Ini kan sejenis investasi dan perdagangan, sehingga ini akan saling menguntungkan bagi masyarakat utama-tama. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Arcecoin yang telah memberikan bantuan kepada yayasan disabilitas, khususnya serebar palsi. Dan saya merasakan ya ketika mereka mempunyai diri, mereka juga memperhatikan situasi kemanusiaan yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang penahanan disabilitas. Dari Padang, tim Liputan AINIS melaporkan.